Beda pernyataan Nasdem, istana ungkap Surya Paloh yang minta bertemu Presiden Jokowi. Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem dengan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, tengah menjadi sorotan. Apalagi di Pilpres 2024 Surya Paloh dan Jokowi mengusung Capres yang berbeda. Adapun Jokowi dinilai condong mendukung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu, Nasdem mengusung Anis dan Muhaimin bersama PKB dan PKS. Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Paloh dipanggil Jokowi untuk menghadap. Namun kini pernyataan berbeda diungkap oleh Koordinator Staf Khusus, Staf Sus, Presiden, Ari Dwi Payana. Ari Dwi Payana menyebut, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh meminta bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Permintaan itu menjadi dasar pertemuan Jokowi dengan Surya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat hari ini, Minggu, 18 Februari 2024. Sebelumnya, Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden, kata Ari saat dihubungi Kompas.com, Minggu. Ari mengatakan, Presiden Jokowi kemudian merespons permohonan untuk bertemu yang disampaikan Surya Paloh. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh, malam hari tadi di Istana Merdeka, kata Ari. Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni membenarkan Surya Paloh merapat ke Istana Merdeka guna menemui Presiden Jokowi. Menurut Sahroni, Ketua Umum Partainya itu dipanggil Presiden. Dipanggil Pak Presiden, kata Sahroni saat dihubungi Kompas.com, Minggu, 18 Februari 2024. Adapun Jokowi dinilai condong mendukung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu, Nasdem mengusung Anis dan Muhaimin bersama PKB dan PKS. Dalam kontestasi pemilihan Presiden, Pilpres, 2024, Prabowo Gibran unggul, mengacu hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sedangkan Anis Muhaimin berada di urutan kedua dan Ganjar Pranowo Mahfud MD di posisi ketiga. Belakangan, muncul isu bahwa pihak Anis Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan membentuk tim dan menggugat kecurangan pemilu. Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsuri Jal mengungkapkan, Ketua Umum Partai Nasdem tidak mengkoordinasikan pertemuannya dengan Presiden Jokowi Dodo, Minggu, 18 Februari 2024, ke Partai Koalisi Pendukung Anis Baswedan Muhaimin Iskandar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!